baru satu minggu sudah seperti ini lihat ya admin mah selalu dengan bukti sahabat ini sudah super ya walaupun baru satu minggu ya karena hari jumat kemarin kita membuatnya sahabat ini sudah super sekali nah ini sahabat bisa teman teman saksikan seperti ini bentuknya sarang rayap ini pengganti pupuk pospat sahabat sarang rayap ini nah pada hari ini kita akan buat jakabah super sahabat ya dengan bahan ini ini tadi kita gotong royong ada pohon besar terus ada sarang rayapnya alhamdulillah admin dapat harta karun teman teman ini dibuat asam amino juga bagus sahabat ya karena kandungannya protein sahabat nah luar biasa sahabat ya nah sahabat ini kalau teman teman mau membuat asam amino dari sarang rayap ini bisa teman teman menggunakan cara fermentasi ya dengan ditambah gula merah dan nanas muda atau papaya muda sahabat ya sarang rayap nah ini sudah bagus sahabat jakabahnya ini jakabah yang tumbuh pada bonggol talas sekarang mau udah hancur talasnya sahabat ya nah sahabat ini nah untuk airnya juga admin tidak menggunakan air cucian beras sahabat akan menggunakan air kelapa saja dan sarang rayap sahabat sebagai makanannya sahabat ya nah sahabat ini air kelapanya kurang sahabat kita tambah lagi sahabat nah nah sahabat ini sangat mudah sekali membuat jakabah super sahabat ya ini bahannya cuma sarang rayap air kelapa dan jakabah perbanyakan ya jamur yang jakabah dari sini kesini sahabat nah sahabat ini sekarang kita tinggal tutup sahabat ya dengan kain supaya tidak ada jetik nyamuk sahabat nah bisa teman-teman saksikan ya terbukti ya 7 hari sudah seperti ini sahabat nah ini jakabah supernya sudah tumbuh sahabat ya bisa teman-teman saksikan sahabat ini jakabah super asli ya baru satu minggu sudah seperti ini lihat tuh ya admin mah selalu dengan bukti sahabat tuh ya kita tinggal siramkan satu gelas per lubang tanam ya per polybag kita kasih satu gelas untuk jakabah supernya sahabat tenang aja sahabat tanpa TSP tanpa SP36 kita punya pupuk pospat sendiri hanya modal sarang rayap dan air kelapa saja sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani selamat pagi selamat ngopi bagi yang belum ngopi nah sahabat tani hari ini arvin kembali share ke teman-teman semua untuk hari ini arvin akan berbagi secara pengaplikasian pupuk dasar pada ini pada media tanam yang tadinya media tanam bekas tapi kita sudah berbaharui menjadi media tanam baru yang nanti kita akan tanami insyaallah kita akan menanam timun sahabat ya nah sahabat tani untuk pupuk dasarnya kita tidak menggunakan pupuk sintetis tapi kita akan memanfaatkan sarang rayap sahabat nah sahabat tani untuk pupuk dasarnya ini sudah kita buat di sini sahabat ya di ember kecil ini waktu hari jumat kemarin kita membuatnya dan ini sudah satu minggu sahabat nah untuk jakabat perbanyakan seperti ini tujuh hari sudah bisa di aplikasikan terutama untuk pupuk dasar sahabat ya itu boleh nah sahabat tani kita akan lihat seperti apa hasilnya pembuatan jakabat super menggunakan sarang rayap sahabat ya ini tempatnya sahabat yuk kita saksikan bersama-sama nah sahabat tani ini adalah sarang rayap yang kita fermentasi tujuannya kita membuat pupuk pospat dengan bahan dasar yaitu sarang rayap dan air kelapa saja sahabat nah bisa teman-teman saksikan ya terbukti ya 7 hari sudah seperti ini sahabat nah ini jakabat supernya sudah tumbuh sahabat ya bisa teman-teman saksikan sahabat ini jakabat super asli ya baru satu minggu sudah seperti ini lihat tuh ya adwin mah selalu dengan bukti sahabat tuh ya ini sudah super ya walaupun baru satu minggu ya karena hari jumat kemarin kita membuatnya sahabat ini sudah super sekali ini modalnya cuma air kelapa dengan sarang rayap saja tapi kualitasnya super lihat tuh ya besar-besar ya terbukti ya sarang rayap membuat jakabat sangat lahap sekali sahabat nah ini waktu itu kita membuatnya dengan ini ya wadah sarang rayap waktu itu ya pakai botol air mineral seperti ini alhamdulillah terbukti satu minggu pun sudah super ya nah inilah rahasia membuat jakabat super hanya dengan air kelapa atau air citian beras ditambah sarang rayap saja pun seperti ini terbukti ampuh ya nah sahabat tani ini untuk biang jakabat kita waktu itu ambil dari sini sahabat ya nah dari sini waktu itu kita pindahkan ke sini dengan ditambah air kelapa dan sarang rayap saja hasilnya wow sahabat ya mantap nah sahabat tani sekarang jakabat super ini kita aplikasikan sahabat ya ini pengganti pupuk TSP atau SP36 sahabat ya nah sahabat tani kita gunakan 200 ml per 10 liter air sahabat nah ini pengganti pupuk pospat sahabat ya oke oke sahabat tani sekarang kita tinggal siramkan ke media tanam yaitu 1 gelas per lubang tanam sahabat ya nah seperti ini sahabat nah seperti ini cara mudah membuat jakabat super dengan sarang rayap pajah dan air kelapa sahabat dan ini juga merupakan tutorial bagaimana cara kita menciptakan pupuk pospat sendiri ya jadi enggak beli SP36 atau enggak beli TSP juga enggak masalah sahabat ya kalau punya jakabat dari sarang rayap sahabat ya teman-teman kita tinggal siramkan 1 gelas per lubang tanam ya per polybag kita kasih 1 gelas untuk jakabat supernya sahabat tenang aja sahabat tanpa TSP tanpa SP36 kita punya pupuk pospat sendiri hanya modal sarang rayap dan air kelapa saja sahabat bahkan ini pospatnya pospat nitrat sahabat ya oke sahabat ini admin akan lanjutkan dulu untuk pemupukannya pada pagi hari ini bagi teman-teman yang mau konsultasi baik tentang media tanam ataupun tentang jakabat super dari sarang rayap dan air kelapa mongkot teman-teman tulis di kolom komentar di bawah video ini teman-teman Arjun Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati